Menggulirkan selama ini cenderung tertutup, cenderung tidak memkomstimalkan penggunaan energi penyelesaikan. Berhenti. Ya, jadi begini, jadi persoalan berkaitan dengan kenapa kemudian kita menyatakan penolakan berkait dengan wajana rencana penumbangan atau pendirian tapak PLTN di Kalimantan Barat itu kalau kita lihat itu bukan hanya dapat dilihat dari aspek potensi dampak destruktif, dampak negatif yang dikhawatirkan akan terjadi berkaitan dengan bencana yang berdampak pada persoalan mikroan hidup dan kemanusiaan. Tetapi saya kira di awal-awal juga misalnya ketika pemahaman yang sudah keliru, sesat pikir yang sudah disampaikan bahwa nuklir adalah energi terbarukan oleh BATAN dan para promotor yang lainnya, itu suatu hal yang sangat krusial sebenarnya ketika bicara soal rencana penirian PLTN. Jika di awal dan perspektif soal energi nuklir sebagai energi terbarukan, itu lantas yang lantas menyesatkan, saya kira ini persoalan mendasar yang harusnya ini diluruskan dan dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga informasi berkaitan dengan kebijakan ataupun rencana penirian PLTN di Talbar khususnya dan di Indonesia, pada umumnya yang kita ikuti dalam perjalanannya juga cenderung tidak utuh dan ditutup-utupi. Seminar hari ini juga kesannya begitu, jadi ditutup-utupi oleh penyelenggara. Lalu ada sejumlah sesat pikir, kebohongan publik yang memang juga selama ini disampaikan oleh BATAN berkaitan dengan rencana penirian PLTN. Nah, akumulasi dari berbagai persoalan itu sebenarnya menjadi dasar bagi kita untuk yakin, menyatakan menolak rencana penirian PLTN di Talimastan. Yang paling mendasar juga kan meskipunnya kita bisa memilih alternatif energi yang lain, yang lebih cenderung aman dan resikonya juga tidak besar ya sebesar PLTN misalnya, yang memang faktanya sampai sekarang ini kan belum dioptimalkan oleh pemerintah, oleh negara misalnya, terkait dengan ini. Karena itu kita berharap agar energi terbarukan menjadi pilihan yang prioritas, harusnya dilakukan untuk dikelola pemerintah pusat dan juga daerah, bukan lantas pemulihan memaksakan PLTN hadir di Kalimantan Barat.